Udah ini? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di Habib dan Cing Akhirnya Ketemu lagi Apa kabar, Bip? Alhamdulillah, kabar baik, Cing Kita libur berapa minggu, Cing? Dua minggu Ah, seminggu lah Dua minggu, ya? Tapi di waktu libur anda Dari syarat kami di net Nah, kita punya acara Akhirnya Sering dong kan di kolom komen Pengen ini masuk TV Ini udah masuk TV Kalian tonton nggak? Harusnya ditonton Sabtu minggu jam 5 sore Amanah Islam Nanti kita di acara itu Kita promoin juga acara ini Ada yang beda, ada donatnya sekarang Iya, sekarang ada donatnya Karena sekarang udah punya acara TV Bisa beli donat Bisa beli donat Iya, iya, iya Kalau lo lebih merasa Perbedaannya apa? Dakuah di TV sama di Dakuah di Ini, YouTube Atau media sosial Mungkin di TV Lebih rapi ya Karena Dari segi waktu dibatasi Iya Kemudian dari segi pembatasan dibatasi Pembahasan 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 dibatasi Pembahasan memang Sering dibatasi Jadi akhirnya kita harus Ngomong yang simple Kemudian fokus Iya Dan kemudian atmosfernya juga Ecing Karena kan Crew TV itu banyak banget Iya, iya Kameranya banyak banget Iya, iya Gak bisa ngelur ngidul lah Iya Kayak di sini Istilahnya gak bisa Dia harus zero mistake Iya Zero mistake Gak boleh ada kesalahan Sedikitpun Gitu Karena memang di TV Kayaknya harus Tampilan itu harus sempurna Harus sempurna Iya, iya Untungnya Untungnya di net Mas Ecing ya Iya Maksudnya Nuansa anak muda Pembahasannya juga Masih renang anak muda Bahkan kayaknya jauh Lebih ringan dari Habib Dancing Jauh Ya, karena Pembahasan masalah-masalah Populer Yang sekarang Sebenarnya Kalau menurut gue Acara agama itu Ya itu-itu aja Yang dibahas Iya Karena hukum-hukumnya Udah jelas Cuman gimana caranya Supaya kita meletakkan Di kondisi yang sekarang Kayak Masalah gibah Kita ngomonginnya Di media sosial Atau Munafik Pakai Ghosting Ghosting Gitu-gitu lah ya Iya, iya Jadi kalau Mau yang lebih Ringan Silahkan ke Amanah Islam Di Net TV Sebenarnya bukan pilihan ya Dua-duanya ditonton Iya, dua-duanya ditonton Kalau pengen Pembahasan yang lebih dalam Adanya di Habib Dancing Habib Dancing Kayak dua wajah Berbeda tuh Ada yang bilang begitu Jadi Habib kayak dua wajah Beda Pas lagi di net tuh Kayak Ya Yaudah Kayak ngobrol biasa Satu-satunya Mas disini Kayak lagi ngaji Iya, iya Betul-betul Terasa di Tayangannya juga Kayak lagi ngobrol Enggak sebuah acara yang Oke kita ketemu lagi Enggak Enggak ada yang seperti itu Makanya Silahkan ditonton Biar banyak Dan acaranya bisa panjang Iya, iya Iya, iya Tapi terbukti Habib Dancing lanjut Karena Memang kita Dari awal Diniatkan untuk Mengedukasi Ngasih pengajian Tapi secara Digital Jadi ya Kita tetep lanjut Itu ada telepon Ada telepon Nah ini juga Wujud komitmen Telepon Saya nomor dua kan Tapi diangkat dulu Boleh Kalau itu harus diangkat Diangkat dulu Tapi habis ini Kalau di TV Gak bisa Iya Gak bisa Kalau di Youtube Bisa Iya, iya Bisa diangkat dulu Tapi habis itu matiin Selamat datang Iya, iya Oke di Habib Dancing ini Memang kita selalu Membahas surat-surat Yang biasa kita Baca Di sholat terutama Gitu Surat-surat pendek Dan kita coba Mengelaborasi Semuanya Dari Asbabu Menuzul Terus Maksud di belakang Apa namanya Surat itu Atau bahkan maksud Di balik Kata-kata khusus Yang ada di Surat itu Di Habib Dancing Kita akan Bahas Iya Hari ini kita akan Membahas Ini cukup populer Kalau Gue nyebutnya Surat Alam Taro Alam Taro Alam Taro Gitu Disebutnya Surat Alam Taro Alam Taro Tapi Ternyata kalau di Al-Quran Ini di aplikasi ini Muslim Pro ini Namanya Al-Fil Al-Fil Dan Disebutkan ini adalah Surat Makiah Benar Benar ini Ini disebutnya Alam Taro Kemudian juga Disebut Al-Fil Yang artinya Gajah Dan semua sepakat Ini adalah Makiah Turunnya di Mekah Karena ini menceritakan Tentang kejadian di Mekah Iya Tapi kan Ini diceritakannya Jauh setelah kejadiannya Oh jauh setelah kejadiannya Jauh setelah kejadiannya Karena kejadian ini kan di hari Kelahirannya Nabi Muhammad Oh Yang kemudian disebut sebagai Tahun Gajah Disebut Tahun Gajah Karena Abraha Raja Abraha Waktu itu menyerang Mekah Pakai gajah Iya Pakai gajah besar Kemudian dia duduk di atasnya Kemudian ada Gajah-gajah lain Menurut riwayat Yang juga menjadi pengiringnya Ada yang menyebutkan Jumlah gajahnya itu Belasan Jumlah gajahnya belasan Tapi ada juga Yang menyebutkan bahwa Gajahnya itu Satu aja Nanti kita bahas lah Jumlah gajahnya berapa Oh oke Karena itu juga ada Perdebatan di para ulama Lentang jumlah gajah Jumlah gajahnya ya Jadi disebutnya Al-fil Al-fil Memang populer Waktu itu Waktu kita kecil-kecil ya Gue kecil-kecil juga ada Lagu-lagu yang Lagu-lagu religi Yang mengisahkan tentang ini kan 12 Rabiul Awal Jatuh pada Tahun Gajah Nabi Muhammad Dilahirkannya 571 Masehi Eh 571 Masehi Sekitar itu 571 Masehi Dan Karena Momentum Penjerangan Abraha ke Mekah ini Begitu Dasar Luar biasa Akhirnya dijadikan Titik Penanggalan Arab Pada saat itu Titik awalnya Ya tahun Gajah ini Sebagai tahun satu Dalam Kalender Gajah ini Oh Ya 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 Karena Luar biasanya Ya 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 Oke kita bisa masuk ke Ayat pertama Atau ada Mungkin Sebelumnya Bahwa Gini Al-Quran kan Menantang ya Menantang Siapa saja untuk Kalau meragukan Al-Quran Bikin seperti Al-Quran Nah menariknya Karena baca surat Al-Fil ini Kemudian Musailah Al-Qadab Nabi Palsu Di zaman Sina Abu Bakar Siddiq Itu bikin Surat Tandingan Surat Tandingan Untuk surat Al-Fil Yang Bentuknya Kayak surat Al-Fil ini Nah Di Surat itu Yang dibikin oleh Musailah Al-Qadab ini Berbicara Tentang Kata Dia berbicara Tentang Al-Fil Surat ini Kemudian Dia berbicara Tentang Kata Kata dia Hai Kata Wahai anak Dan dari dua kata Berkuatlah Sesukamu Bagian atasmu Di air Bagian bawahmu Di tanah Jadi artinya Kira-kira Begitu Kemudian Dia juga Bikin surat Namanya Al-Fil juga Oh sama Sama Al-Fil Gajah Apakah itu gajah Taukah kamu apa itu gajah Gajah mempunyai ekor yang kecil Dan belalai yang panjang Jadi Dia bikin andingan Iya Kayaknya sih Cuman ini pelajaran biologi Sebenarnya Sebenarnya ini bukan Bukan kitab suci Pelajaran biologi Pelajaran biologi Nah itu Dia menganggap Kemudian Al-Quran bisa ditandingi Wah sederhana kok Di mata orang-orang Yang dibutakan Oleh Kezaliman Duniawi Ya Kayak bisa Gue bikin Quran Iya Karena gaya-gayanya itu Hampir sama ya Mengikuti Al-Fil Dia mencontoh Gaya-gaya Al-Quran Dalam bertutur Padahal ketika Al-Quran bertutur Walaupun sesederhana itu Di mata kita Di dalamnya ada makna Seperti nanti kita bahas Iya Jadi Makanya Kalau ada orang yang Menghina atau menista Al-Quran Sebenarnya Cara terbaik Menyikapi mereka adalah Mentertawakannya Karena Al-Quran Sedari awal Sudah menantang mereka Silahkan Jadi Kalau Menista Ya sebenarnya Yang menistakannya Karena Al-Quran itu Sudah diakui Ketinggian sastranya Sejak zaman Arab Bahkan Al-Quran turun di Mekah Yang waktu itu adalah Pusat peradaban Sastra terbesar Di dunia Arab Diceritakan ketika Para memfasir Bercerita tentang Al-Fil Ini surat Al-Fil Diturunkan di Mekah Mekah itu Pusat peradaban Arab Nabi Muhammad Dilahirkan di sana Dan Kemudian Diturunkan Al-Quran Di sana Salah satu hikmahnya Karena untuk Membuktikan bahwa Secara syair pun Al-Quran ini Memang Dasyat Bahkan Al-Quran ini Secara suara saja Memasuk Islamkan Sayyidina Umar Ibn al-Hattab Kemudian Memukau trio Abu Abu Jahal Abu Sufyan Dan Abu Laha Itu kalau Nabi baca Quran Mereka Tengah malam Dengerin Karena tertariknya Menariknya Setelah subuh Biasanya sekretarisnya Manggil Budaknya Ayo Awas ketahuan orang Nanti ketahuan Kalau kamu sebenarnya Suka sama bacaan Al-Quran Karena persona Dari Al-Quran itu sendiri Selain juga Kenapa Nabi Muhammad Dilahirkan di Mekah Karena Mekah itu Tidak ada penguasanya Tidak dikuasai Persia Dan Romawi Sehingga Nabi Muhammad Aman Ketika lahir di sana Tidak ada yang mau Membunuh Membunuh Meskipun tetap ada Dari beberapa orang Yahudi Yang memburu Ketika Nabi Muhammad Lahir Untuk dibunuh Dan itu sebagai bukti Bahwa Islam ini Agama yang dibenarkan Bahkan oleh Agama sebelumnya Karena pendeta Maupun rabi Yahudi Mengakui Kelahiran Nabi Muhammad Tapi Mekah relatif aman Tapi Mekah relatif aman lah Dibanding Kalau ini ada di kota-kota lain Kalau ini ada di kota lain Jauh sih Karena Mekah tidak ada penguasanya Karena Mekah ini Tidak menarik Secara geografis Makanya yaudah lah Biasanya orang Mekah Yang pergi ke Persia Atau Romawi Bukan orang Romawi Yang pergi ke Mekah Bahkan berdagang pun Nyamperin ke sana ya Makanya Al-Quran diturunkan di sana Kemudian untuk Kemudian dari Mekah Dibawa oleh orang-orang Ke Persia Ke Romawi Untuk didakwahkan juga Termasuk akhirnya Sampai ke Indonesia juga Akhirnya sampai ke Indonesia Seperti itu gitu ya Iya Kita Masuk ke ayat pertama ya Iya Alam tarokai Fafa Fafa'ala Rob Buka Bi Ashabil Fil Kalau disini Terjemahannya Tidakkah engkau Muhammad Perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak Terhadap pasukan Bergajah Iya Jadi ini menceritakan Tentang pasukan Gajah Iya Di bawah pimpinan Abraha Yang pada saat itu Adalah Penguasa Diaman Yang berada di bawah Kekuasaan Negus Di Etiopia Jadi Abraha ini Ibarat kata gubernurnya Diaman ya Diaman Iya Letaknya di Yaman Dan mereka Secara politik Berafiliasi Ke Romawi Bukan ke Persia Oke Jadi Negus di Etiopia ini Berafiliasinya ke Romawi Walaupun bukan bagian Tapi paling gak Minta perlindungannya Minta perlindungannya Iya Artinya Etiopia dulu juga udah Lumayan Peradabatnya tinggi juga ya Iya Karena itu Abraha ini Al-Habashi Habasha itu ya Di daerah Etiopia Bukan Al-Habashi Yang Habib Al-Habashi Yang salah Habashi Ini Habashi Dari satu Wilayah yang namanya Habasha Bilal Sayyidina Bilal Juga dari sana Oh dari sana Dari sana Dari Etiopia Sebenarnya Iwan Fales Juga pernah bikin Lah lagunya Etiopia Saat Lagi Bencana Bencana kelaparan Dari sana Nah jadi Raja Abraha ini Yang di Yaman Kemudian ingin Caper Kepimpinannya Di Etiopia Di kekuasaan Negus tersebut Akhirnya Dia bikin Yang namanya Gereja Bikin gereja Sebagai persembahan Kepada Rajanya Di Negus Jadi saat itu Agamanya Kristen Agamanya Kristen Agamanya Kristen Etiopia dan Yaman Itu dikuasai oleh Kristen Waktu itu Oke Jadi bikin gereja Namanya Gereja Al-Kulais Di Son'a Son'a itu Ibu kotanya Yaman Jadi bikin Gereja besar Mewah Sebagai persembahan Kepada rajanya Tapi dari awal Sudah salah Niatnya bukan untuk Mendakwahkan Kristen Tapi ini sebagai Persembahan Politik Kepada Raja Yang ditaati oleh Abraha Dia mau caper aja Jadi dari awal Sudah Pembangunan Rumah Ibadahnya Salah Ini juga Sebenarnya kritik Kepada Sebagian kita Yang Kalau niat Nyumbang ke Masjid Atau Membangun Masjid Mushollah Langgar Niatnya Duniawi Maka itu Harus ditinggalkan Jangan Seperti Abraha Ketika Niat bangun Masjid Niat bangun Mushollah Atau Niat bangun Langgar Atau Niat bangun Mushollah Di dalam rumah Itu kan Ada sekarang Itu niatnya Harus Bukan Niatnya Biar Kalau ada tamu Nanti Dibilang Orang baik Ada Mushollah Di rumahnya Ada tempat Khusus Untuk Sholah Padahal Dipakai Biasanya Buat tidur Kalau capek Biasanya Ubin Mushollah Adem Banyak Mushollah Di rumah Rumah Buat tidur Atau Tidurnya Kucing Nah Itu Dari Awal Niat Bangun Rumah Ibadah Jangan Agar Kampung Ini Punya Rumah Ibadah Kemudian Dibanggakan Sombong Termasuk Kalau kita Nyumbang Ke Canceling Juga Gitu Ya Nyumbang Ke rumah Ibadah Yang tepat Apalagi Rumah Ibadah Yang Udah Besar Tapi Jamaah Asalnya Sedikit Masih Minta Sumbangan Untuk Diperbesar Lagi Masjid Itu Bukan Hanya Dibangun Secara Fisik Tapi Juga Secara Batin Dibangun Dimakmurkan Masjid Memakmurkan Masjid Bukan Memegah Megahkan Masjid Bukan Tapi Mengisi Dengan Banyak Jamaah Dan Banyak Kegiatan Baik Itu Kegiatan Ibadah Kepada Allah Maupun Ibadah Mu'amalah Kepada Sesama Manusia Pengajian Bisa Diadakan Disitu Kemudian Vaksinasi Kemudian Perpustakaan Itu Beberapa Riset Menyebutkan Masjid Di Indonesia Hampir Semua Mungkin Kecuali Istiqlal Dan Beberapa Masjid Besar Itu Tidak Memenuhi Syarat Masjid Yang ideal Sebagaimana Di zaman Nabi Oke Di zaman Nabi Masjid Itu Untuk Semua Kegiatan Positif Makanya Ada Di Masjid Nabi Ada Yang Namanya Sufa Yaitu Rumah Untuk Orang-orang Yang Tunawisma Tinggal Di situ Rumah Singgah Tapi Masjid Di sini Di depan Komplek Ini Lumayan Banyak Kegiatannya Termasuk Vaksinasi Sempat Keren Juga Ini Masjid Karena Dia melakukan Vaksinasi Dia tahu Jemaahnya Banyak Jadi Memberikan Kesempatan Untuk Vaksinasi Di situ Karena Mungkin Akan Lebih cepat Karena Paling tidak Pada Salat Jumat Kita tahu Berapa Banyak Orang Yang datang Ke Masjid Dan Kita tahu Bisa Berapa Banyak Yang bisa Divaksinasi Betul Karena Itu Sebenarnya Bahkan Ada fungsi Lain Masjid Itu Sebagai Media Minimal Seminggu Sekali Ribuan Orang Ngumpul Di Masjid Ketika Solat Jumat Dan Bisa Diceramain Dan Wajib Didengar Bayangkan Kalau itu Dijadikan Momentum Untuk Ngajari Orang Ini Dan Itu Karena Horba Jumat Itu Wajib Didengar Oleh Jemaahnya Itu Momentum Untuk Menyebarkan Informasi Pelajaran Pelajaran Yang Positif Tapi Banyak Yang Tidur Itu Lain Lain Kenapa Langsung Ngantuk Kalau Di Kalau Di Masjid Langsung Ngantuk Begitu Selesai Langsung Seger Lagi Memang Kita Gitu Tuh Sekarang Diga jam Ente Tapi Kalau Baca Quran Lima Menit Gantuk Apa Penyebabnya Ya Pasti Udah Digoda Sama Setan Ketidak Mampuan Mengendalikan Diri Dalam Keberkahan Sebenarnya Itu Pembahasannya Bisa Di Filsafat Ada Tokoh Filosof Jerman Namanya Heidegger Dia Bila Soal Waktu Itu Seharusnya Kamu Mengendalikan Waktu Caranya Gimana Posisikan Waktumu Seolah Besok Kamu Akan Mati Kata Heidegger Seolah Kamu Lagi Nganter Ibumu Ke Rumah Sakit Yang Sedang Jantungan Setiap Detik Hanya Kita Merasakan Setiap Detik Nah Kalau Bisa Jalani Waktu Dengan Begitu Seolah Besok Mau Mati Nah Itu Soal Bagaimana Memberikan Keberkahan Nah Begitu Juga Dalam Hidup Yaudah Seolah Besok Mau Mati Gimana Hidup Kalau Seolah Besok Mau Mati Apalagi Kalau Di Sini Kedengeran Ceramah Masjid Sebelah Kedengeran Masjid Sekitar Kita Masjid Ceramah Mulai Solat Di Sebelah Situ Kayaknya Gue Minggu Depan Lebih Cepat Disini Masjid Masjid Khotbah Kayak Disana Sudah Mulai Solat Tapi Itu Sudah Pasti Setan Yang Menggelantungi Kita Sudah Pasti Sebenarnya Tidak Utamanya Kepada Setan Jangan Dikambing Hitam Di Dalam Diri Kita Memang Memberi Ruang Untuk Setan Itu Masuk Dengan Memang Dari Awal Gak Serius Dalam Beragama Karena Itu Ayah Saya Itu Selalu Inget Ya Kamu Hidup Itu Hanya Untuk Ibadah Cuma Buat Ibadah Ingat Semua Hal Gak Bikin Gue Seneng Kalau Gak Bernilai Ibadah Lu Jangan Soal Mau Banggain Piagam Ini Piagam Itu Duit Ini Duit Itu Mobil Ini Rumah Ini Enggah Kalau Gak Nilai Ibadah Gue Gak Seneng Ketika Itu Tertanam Di Kepala Dan Hati Kita Insya Allah Itu Menutup Pintu Setan Untuk Masuk Sadari Hidup Lu Buat Ibadah Bukan Buat Yang Lain Kalaupun Lu Harus Bekerja Niatkan Ibadah Dan Itu Bukan Utama Untuk Menghadap Kepada Allah Dengan Begitu Setan Lumayan Nganggu Kalau Kita Begitu Di Guda Guda Masih Salat Jumat Yang Memang Di Depan Pun Aja Orang Di Depan Persis Di Masjid Ini Dekat Di Saat Pertama Itu Tetap Bisa Tidur Jumatan Dimana Karena Apa Dapat Tempat Kedepan Sama Yang Di Depan Juga Tidur Apalagi Kalau Bekas Santri Itu Gampang Banget Tidur Karena Kita Sudah Terbiasa Di Pesantren Dulu Misalnya Gue bisa Tidur Begini Karena Di Pesantren Dulu Kalau Subuh Tidurnya Begini Nempel Ke Ubin Tapi Bangun Bangun Biasanya Sisi Sakit Tapi Kita Emang Udah Ini Ada Temen Gue yang punya Kehebatan Bisa Tidur Saat Sholat Jadi Dia Pasti ambil Soft pinggir Bukan Kehebatan Itu Berdiri Dia Pasti ambil Soft yang pinggir Terus Nempel Ke Tembok Dan Dia Selalu Tidak Wudu Karena Takut Ngentuknya Hilang Sama 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 Ini Gua Waktu Di Inabah Ada Juga Itu Yang Aku Pas Lagi Ngobrol Ngobrol Gue Selamat Salat Disini Gue Nguduk Gila Bener Bener Itu Orang Itu Lagi Tergantung Orangnya Mau Ditaruh Dimana Aja Kalau Emang Gak Ada Motivasi Dari Diri Support Sistem Itu Gak Berpengaruh Si Akhirnya Yang Menting Emang Utamanya Innamal Akmal Segala Sesuatu Kata Nabi Tergantung Kepada Niatnya Nah Yang Bikin Abraha Itu Menyerang Mekah Untuk Menghancurkan Ka'bah Itu Dikatakan Karena Ada Seorang Dari Arab Dari Mekah Dari Suku Kinana Yang Berkunjung Ke Gereja Yang Dibangun Oleh Abraha Diaman Dan Kemudian Berak Disana Karena Kesel Sama Kelakuan Abraha Nah Ini Yang Secara Tersirat Itu Dinyatakan Oleh Abraha Sebagai Sebab Dia Menyerang Ka'bah Jadi Seolah Karena Rumah Ibadahnya Dinistakan Oleh Orang Dari Suku Kinana Padahal Sebabnya Bukan Itu Ada Sebab Tersembunyi Yaitu Karena Memang Raja Abraha Ini Ingin Menurut Para Mufasir Agar Qiblat Ibadah Itu Tidak Lagi Ke Ka'bah Melainkan Ke Gereja Di Yaman Bahkan Kata Abraha Menurut Para Mufasir Dia Ingin Suatu Hari Orang Hajinya Bukan Ke Mekah Tapi Ke Yaman Karena Ritual Haji Pada Saat Itu Udah Ada Ya Ritual Haji Dan Itu Sebagai Simbol Gengsi Yang Sangat Besar Karena Pusat Peradaban Ka'bah Dia Ingin Memindahkan Itu Supaya Itu Bisa Pindah Ke Yaman Ini Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Bukan Orang Yang Beriman Pada Agamanya Karena Buktinya Dia Tidak Tau Keagungan Ka'bah Karena Ka'bah Itu Dihormati Juga Dalam Tradisi Yahudi Dan Nasrani Karena Itu Peninggalan Dari Nabi Ibrahim Bahkan Kalau Orang Yang Mengetahui Kedahsyatan Ka'bah Justru Kita Dari Masjidil Aqsa Dipindah Ke Ka'bah Ini Malah Yang Di Ka'bah Mau Dipindah Ke Yaman Kita Qiblatnya Awalnya Di Masjidil Aqsa Di Palestine Malah Nabi Muhammad Ingin Dipindah Ke Ka'bah Karena Tau Kedahsyatan Keagungan Dari Ka'bah Itu Sendiri Karena Tauhid Keesahan Allah Berawal Dari Ka'bah Dengan Dibangunnya Ka'bah Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Allah Ismail Nah Itu Sekitar 571 Atau 570 Masjid Disebutnya Kemudian Tahun Gajah Dan Kemudian Ada Yang Berpendapat Penyerangan Ini Bukan Pas Kelahirannya Nabi Muhammad Tapi 23 Tahun Bahkan Ada Yang Menyebut 40 Tahun Sebelum Kelahirannya Nabi Muhammad Walaupun Ini Bukan Pendapat Yang Populer Yang Pasti Ini Terjadi Sebelum Kerosulan Nabi Muhammad Iya Kerosulan Dan Kenabian Nabi Muhammad Maksimal Adalah Ini Adalah Hari Kelahirannya Nabi Muhammad Nah Kemudian Fa'ala Kata Fa'ala Disana Alam Taraqai Fa'ala Fa'ala Ini Artinya Melakukan Melakukan Ini Kalau Manusia Maka Fa'ala Itu Cenderung Bersifat Kelakuan Yang Negatif Baik Itu Perbuatan Maupun Ucapan Sebagaimana Dalam Suratul Al-A'raf Ayat 155 Atau Suratul Anbiya Ayat 59 Tapi Ketika Allah Yang Melakukannya Disini Allah Yang Melakukannya Itu Maksudnya Bukan Perbuatan Negatif Tapi Siksaan Balasan Atas Kejian Yang Dilakukan Oleh Manusia Jadi Bukan Lagi Negatif Pengertiannya Tapi Lebih Allah Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Orang Yang Berbuat Buru Nah Itu Seperti Dalam Surat Ayat 106 Dan 107 Atau Suratul Buruj Ayat 12 Sampai 16 Disana Disebut Bahwa Maksudnya Fa'ala Itu Siksaan Karena Yang Melakukannya Adalah Allah Dan Disini Juga Dikatakan Rob Buka Tuhanmu Wahai Muhammad Untuk Menegahkan Bahwa Orang-orang Mekah Itu Jangan So'an Dulu Wahai Nabi Lu Kok So'an Dateng Dateng Sekarang Bilang Tuhanmu Nabi Kamu Nabi Dulu Ketika Ka'bah Mau Dianjurkan Berhala Gua Yang Yang Nyelamatin Disini Ditegor Oleh Allah Bukan Berhala Lu Tapi Robuka Tuhannya Nabi Muhammad Kalau Berhala Kamu Terbukti Dibuktikan Oleh Nabi Ibrahim Gak Bisa Melakukan Apa-apa Ketika Dianjurkan Berhala Berhala Disisakan Satu Gak Bisa Melakukan Apa-apa Jadi Yang Menyelamatkan Adalah Tuhannya Nabi Muhammad Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Oke Berarti Itu Untuk Apa Namanya Mementahkan Bahwa Dulu Sebelum Ada Islam Yang Menyelamatkan Ka'bah Itu Ya Tuhannya Islam Ya Ya Tuhannya Mementahkan Bahwa Itu Perbuatan Dari Tuhan Tuhan Yang Ada Pada Saat Itu Betul Dan Itu Sekaligus Penegasan Bahwa Yang Namanya Tempat Suci Atau Rumah Ibadah Itu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Allah Katakan Dalam Suratul Hayat 40 Sekiranya Allah Menolak Tidak Menolak Sebagian Manusia Dengan Sebagian Yang lain Tentulah Telah Dirobohkan Biara Biara Nasroni Gereja Gereja Dan rumah Rumah Ibadah Dari Orang Yahudi Dan Masjid Masjid Artinya Yang Melindungi Semua Rumah Ibadah Bukan Hanya Rumah Ibadah Umat Islam Itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Diantara Etika Perang Dalam Islam Dilarang Menghancurkan Rumah Ibadah Umat Beragama Lain Jadi Kak Bah Saat Itu Belum Menjadi Qiblat Umat Islam Tapi Allah Lindungi Karena Semua Rumah Ibadah Wajib Dilindungi Karena Itu Kita Mengikuti Ahlaknya Allah Melindungi Semua Rumah Ibadah Orang Lain Apapun Agamanya Jadi Kita Lindungi Dan Tadi Memang Abraha Itu Naik Satu Gajah Besar Makanya Disana Disebutnya Alfil Alfil Ini Satu Gajah Secara Bahasa Tapi Ulama Mengatakan Maksudnya Satu Gajah Itu Besar Yang Dipakai Abraha Tapi Ada Gajah Gajah Kecil Yang Menurut Riwayat Ada Yang Menyerahkan Delapan Ada Yang Menyerahkan Dua Belas Tapi Yang Gede Satu Punya Gajah Makanya Ini Menjadi Peristiwa Besar Sehingga Ketika Umat Islam Bikin Sarung Meraknya Gajah Duduk Karena Yang Berdiri Bahaya Bisa Menghancurkan Itulah Kedahsyatan Kekuatan Allah Jadi Siapa Yang Mau Menghancurkan Rumah Rumah Allah Atau Makhluk Allah Maka Dia Berhadapan Dengan Allah Sebagaimana Nanti Kisah Firaun Namrud Semua Diancurkan Oleh Allah Waktu Itu Penguasa Ini Pertama Gue Agak Lupa Penguasa Mekah Pada Saat Itu Adalah Abdul Muttalib Nah Ada Menarik Yang Soal Abdul Muttalib Mungkin Yang Dimaksud Jadi Dalam Beberapa Kitab Sejarah Misalnya Yang Ditulis Oleh Martin Links Kitab Sejarah Nabi Muhammad Atau Yang Ditulis Oleh Profesor Dr. Kure Syihab Kalau Di Indonesia Itu Ketika Itu Itu Ka'bah Kan Menjadi Tempat Yang Dibanggakan Oleh Orang orang Arab Pada Saat Itu Nah Ketika Ada Kabar Abraha Mau Nyerang Orang Arab Rapat Abdul Muttalib Sebagai Orang Yang Dibanggakan Oleh Orang Arab Suruh Datengin Lu Si Apa Abraha Bilang Jangan Hanyurkan Karena Disana Tempat Kesenen Tempat Berhala Berhala Orang Arab Ditambah Abraha Sebelum Nyampe Ke Ka'bah Nyuri 200 Ontanya Abdul Muttalib Kayaknya Nabi Muhammad Nah Menariknya Ketika Abdul Muttalib Nemuin Abraha Kata dia Balikin Ontanya Kemudian Setelah itu Tapi saya Menyerang Ka'bah Emang Kamu Enggak Keberatan Oh Enggak Kata Saya Yang Punya Saya Itu Onta Kalau Ka'bah Ada Yang Punya Yaitu Allah Nanti Kamu Urusan Sama Allah Siapa Saya Masuk Melindungi Rumahnya Allah Baitullah Kisah Yang Cukup Masyur Ini Jadi Akhirnya Ka'bah Itu Adalah Allah Sendiri Maka Jangan Ada Perasaan Saya Mau Membela Allah Perasaan Kita Bisa Membela Allah Kita Hanya Melakukan Sebisanya Tapi Sejatinya Yang Membela Allah Dan Membela Kita Adalah Allah Itu Sendiri Karena Saya Sering Bilang Allah Akbar Itu Bukan Hanya Allah Maha Besar Tapi Kita Maha Kecil Jadi Jangan Pernah Merasa Oh Saya Memberikan Hidayah Ke Dia Oh Saya Membela Masjidnya Allah Enggak Semua Itu Dilakukan Oleh Allah Sendiri Bisa Masuk Ke Dua Sekarang Alam Ya Jual Kaidahum Fi Tatlil Bukankah Dia Telah Menjadikan Tipu Daya Mereka Itu Sia Sia Maksudnya Tipu Daya Apa Tipu Daya Disini Maksudnya Mau Mengalihkan Konsentrasi Penghormatan Orang Orang Pada Saat Itu Dari Kaabah Ke Gereja Oke Dan Niatnya Bukan Karena Mau Menasranikan Orang Orang Kalau Itu Niatnya Masih Bagus Berarti Dia Punya Hikmat Kepada Agamanya Punya Kecintaan Kecintaan Pada Agamanya Enggak Hanya Untuk Mendapatkan Pandangan Politik Dari Penguasa Etipia Saat Itu Hanya Agar Dia Dianggap Sukses Menguasai Yaman Jadi Niatnya Juga Bukan Tulus Untuk Gereja Tapi Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Politis Dan Duniawi Oke Jadi Ini Dia Mempolitisasi Agama Agama Abraha Udah ada Dari dulu Ternyata Jadi Dia Sebenarnya Pengen Membanggakan Bangunan Itu Aja Ini Adalah Hasil Kerja Gue Tolong Lihat Ada Sesuatu Yang Pengen Sepertinya Bisa Menyaingi Gue Gempur Supaya Hilang Tinggal Bangunan Gue Dan Alasannya Pun Soan Katanya Karena Ada Yang Melecehkan Gerejanya Padahal Bukan Itu Alasannya Nah Kemudian Karena Itu Kata Fahruddin Rozi Salah Seorang Mufasir Yang Terkenal Disebutkan Disini Sebenarnya Ada Niat Tersembunyi Di balik Pembangunan Gereja Itu Karena Itu Disebutnya Disini Kata Kaid Kaidahum Kaidahum Itu Tipu Daya Artinya Ada Motif Tersembunyi Yaitu Politis Dan Duniawi Tersebut Dan Itu Juga Sebagai Upaya Dari Abraha Untuk Menguasai Mekah Karena Sentralnya Mekah Itu Adalah Kaabah Jadi Menurut Para Mufasir Dengan Menghancurkan Kaabah Dia Akan Menguasai Mekah Lagi-lagi Ada Tujuan Politis Lagi Dan Karena Di Mekah Juga Untuk Menguasai Masyarakat Dan Aktivitas Ekonomi Yang Ada Di Dalamnya Jadi Intinya Abraha Ini Memang Ekspansi Melakukan Ekspansi Pada Saat Itu Jadi Motifnya Tidak Murni Karena Penyebaran Keyakinan Dia Bahkan Bukan Tidak Murni Sama Sekali Tidak Ada Tidak Ada Justru Masalah Politis Perluasan Daerah Kekuasaan Betul Perluasan Daerah Kekuasaan Yang Mengatasnamakan Agama Membawa Agama Untuk Kepentingan Politik Rendahan Dia Nah Karena itu Kemudian Allah Turun langsung Untuk Menyelamatkan Kaabah Ini Karena Dari Kaabah Nanti Akan Lahir Pribadi Bernama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tersebut Sehingga Harus Diselamatkan Dari Dari Penguasa Penguasa Diluar Kaabah Diluar Mekah Baik itu Persia Romawi Ataupun Penguasa Yaman Ini Karena Orang Mekah Apapun Kepercayaannya Waktu itu Tetap Melindungi Kaabah Tetap Melindungi Kaabah Karena itu Kan Tempat Kesenian Tempat Berhala Mereka Disimpan Saat itu Dan Kalau Enggak Kemudian Da'wah Nabi Muhammad Akan Betul Sangat Sulit Kalau itu Dikuasai Oleh Romawi Melalui Raja Abraha Makanya Allah Kemudian Menyelamatkan Mekah Pada Saat itu Caranya Ada di Ayat yang Ketiga Ini Warsala Alaihim Toiron Ababil Bisa Dilanjutkan Sampai Selesai Oke Yang ketiga Di terjemahannya Adalah Dan dia Allah Mengirimkan Kepada mereka Burung yang Berbondong Bondong Nama Burungnya Ababil Apakah Ababil Ini Nama Atau Arti Dari Ababil Berbondong Bondong Artinya Burung Dalam Bentuk Berbondong Bondong Jadi Banyaknya Burung Jadi Bukan Jenis Burung Yang Namanya Ababil Bukan Jadi Datangnya Yang Berbondong Bondong Banyak Sekali Mereka Datang Nah Menariknya Menurut Ragib Isfahani Ragib Isfahani Ini Penulis Kamus Kata-kata Dalam Al-Quran Beliau Katakan Pair Itu Tidak Selalu Buru Tapi Segala Sesuatu Yang Terbang Ya Drone Juga Bisa Dibilang Pair Pokoknya Segala Sesuatu Yang Terbang Itu Adalah Pair Atau Poro Terambil Dari kata Poro Toro Itu Terbang Nah Toiron Itu Burung Terambil Dari akar Kata Toro Yang artinya Terbang Jadi Semua Yang Terbang Bisa Disebut Sebagai Pair Di Sana Nah Karena Itu Kemudian Disini Juga Dilanjutkan Kata Sijil 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 Batu-batu Dari Sijil Sijil Itu Dari Akar Kata Sajalah Yang Berarti Mencatat Atau Menulis Maka Bisa Dikatakan Ketika Batu Dilemparkan Hingga Tercatar Siapa Saja Yang Menjadi Korbannya Oke Intinya Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Beberapa Mufasir Walaupun Jumlahnya Sedikit Yang Mutaakhirin Kontemporer Itu Seperti Muhammad Abdud Ingin Mengatakan Bahwa Ini Sebenarnya Hanya Majas Perumpamaan Perumpamaan Aja Ingin Merasionalisasikan Makanya Kata Muhammad Abdud Sebenarnya Yang terbang Itu Bukan burung Tapi Wabah Oke Jadi Ketika Ketika Itu Ada Wabah Yang Berterbangan Dan Siapa Yang Mendapatkan Ditempeli Wabah Itu Maka Dia Akan Mati Secara Mengenaskan Seperti Dedaunan Yang Berguguran Seperti Yang Disampaikan Dalam Ayat Ini Mereka Seperti Daun Yang Dimakan Bolong Karena Itu Ada Wabah Wabah Apa Kata Seh Muhammad Abdud Adalah Wabah Cacar Oke Karena Itu Kata Beliau Kalimat Termihim Itu Ada Juga Yang Membacanya Yarmihim Siapa Yang Melempar Maksudnya Bukan Burung Kalau Yarmihim Berarti Allah Yang Melempar Jadi Allah Melempar Wabah Dari Langit Berterbangan Sehingga Kemudian Semua Terkena Wabah Dan Kemudian Mati Pasukan Abrahahnya Gak mati Matinya Nanti Ketika Kembali Diaman Abrahahnya Jadi Abrahah itu Gak langsung Mati Ketika Kembali Diaman Baru Kemudian Mati Nah Kata Muhammad Abdud Itu Wabah Yang Dilemparkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Nah Tapi Pendapat Ini Dikritik Oleh Mayoritas Mufasir Yang Kontemporer Juga Kalau Mufasir Klasik Semua Sepakat Bahwa Ini Memang Kejadian Luar Biasa Sebagaimana Cerita Yang Kita Dapatkan Ada Burung Membawa Batu Kemudian Dilemparkan Bahkan Batu-batunya Itu Dari Api Tanah 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 Semua Sepakat Kalau Mufasir Klasik Tapi Mufasir Kontemporer Ada Seperti Muhammad Abdud Yang Mencoba Merasionalisasikan Tapi Juga Dikoreksi Oleh Mufasir Mufasir Kontemporer Lainnya Salah Satunya Yang Mengoreksi Muhammad Abdud Adalah Said Kutub Said Kutub Ini Punya Kitab Tafsir Namanya Fidhida Al-Quran Di bawah Naungan Al-Quran Kata Said Kutub Gak Begitu Ini Memang Kejadian Yang Luar Biasa Ya Ada Burungnya Ada Tanah Yang Terbakar Seperti Yang Diceritakan Karena Ini Memang Gambaran Atau Peristiwa Yang Luar Biasa Justru Memang Sengaja Dibuat Tidak Masuk Akal Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Peristiwa Yang Luar Biasa Supaya Orang Mekah Itu Juga Ingat Kejadian Karena Benar 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 Seperti Itu Jadi Memang Sengaja Walaupun Ini Sebenarnya Diakui Juga Oleh Muhammad Abduh Ini Memang Kejadian Yang Luar Biasa Allah Ingin Menunjukkan Besarnya Kekuasaan Allah Hanya Saja Bagaimana Cara Allah Menunjukkannya Muhammad Abduh Mencoba Merasionalisasikannya Sedangkan Mufasir Lain Seperti Said Kutub Enggak Ini Allah Ingin Membuktikan Kekuasaannya Dan Dengan Cara Yang Memang Luar Biasa Salah Satu Hikmahnya Agar Diingat Dan Agar Mengetahui Betapa Besarnya Kekuasaan Allah Dan Jangan Ada Yang Merasa Lebih Berkuasa Dari Allah Sehingga Bisa Menzalimi Orang Seenaknya Menghancurkan Rumah Ibadah Orang Seenaknya Dan Lain Sebagainya Jadi Emang Sengaja Kalau Kata Said Kutub Karena Ini Mengenai Kaabah Yang Menjadi Salah Satu Simbol Tauhid Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sebagai Pelajaran Bagi Generasi Demi Generasi Setelahnya Jangan Main-main Dengan Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Juga Mufasir Lain Namanya Seh Mutawali Sa'rawi Semutawali Sa'rawi Ini Satu-satunya Mufasir Yang Tafsirnya Itu Pake Radio Juga Disampaikan Secara Lisan Jadi 30 Jus Pake Lisan Oke Tapi Ada yang Catat Ada juga Versi Catatannya Tapi Juga Versi Radio Berarti Udah Jaman-jaman Sekarang Baru Wafat Berapa Tahun Yang Lalu Dan Dikenal Sebagai Ulama Yang Sangat Pemberan Selain Ketika Bercerama Itu Selalu Enak Coba deh Teman-teman Googling Di Youtube Ada Googling Di Yuhud Googling Di Yahoo Di Youtube Cari Selalu Menarik Cara Dia Menyampaikan Ceramanya Dan Berani Berani Menasehati Husni Mubarak Pada Saat Itu Di Deban Orang-orang Husni Mubarak Yang Autoriter Mesir Di Nasihati Kata Dia Ya Syekh Wahai Ra'is Wahai Pemimpin Kami Kalau Kamu Bersama Allah Maka Kami Bersama Kamu Tapi Kalau Kamu Menzalimi Kami Maka Allah Akan Menghancurkan Kamu Dan Itu Pertemuan Terakhir Dengan Husni Mubarak Dan Setelah Itu Beliau Wafat Dan Syekh Mutawali Saat Itu Mengatakan Bahwa Ini Insya Allah Jadi Pertemuan Terakhir Sehingga Banyak Orang Yang Menangis Ketika Nonton Video Itu Lagi Karena Beliau Dikenal Sebagai Seorang Yang Sangat Alim Pada Saat Itu Salah Satu Petinggi Di Al-Shar Nah Beliau Juga Menolak Apa Yang Dikatakan Muhammad Abduh Karena Kata Beliau Gini Jelas Di Awal Ketika Allah Mengatakan Pakai Kata Al-Mtaro Maka Itu Artinya Ini Memang Kejadian Yang Luar Biasa Dan Kejadian Sesungguhnya Seperti Yang Dikisahkan Jadi Ini Isyarat Bahwa Ini Adalah Perbuatan Tuhan Kata Sehmut Wali Sa'rawi Dan Pasti Perbuatan Yang Luar Biasa Dari Tuhan Itu Diluar Rasionalitas Kita Diluar Hukum Sebab Akibat Pokoknya Diluar Jangkauan Manusia Dan Karena Itu Ayat Ini Harus Dilihat Dalam Konteks Iman Iman Pokoknya Kalau Udah Begitu Rasio Kita Nggak Nyampe Memang Kita Harus Menggunakan Iman Menggunakan Iman Iman Itu Bukan Irasional Tapi Supra Rasional Kata Seh Muta Wali Sa'rawi Bukan Tidak Masuk Akal Tapi Melampaui Akal Kita Buktinya Banyak Hal-hal Yang Dulu Nggak Masuk Akal Tapi Lampet Laun Jadi Masuk Akal Ketika Akal Kita Semakin Berkembang Contohnya Isra Mi'rod Dari Arab Saudi Ke Palestina Dulu Butuh Waktu Berapa Hari Karena Naik Ontak Sekarang Satu Jam Udah Bisa Dua Jam Udah Bisa Pake Pesawat Jadi Bukan Irasional Tidak Masuk Akal Tapi Supra Melampaui Akal Kita Karena Itu Bukti Yang Kedua Kata Seh Mutawali Sa'rawi Disana Dikatakan Pakai Kata Fa Faja'alahum Kasim Makul Faja'alahum Kas Fim Makul Lalu Allah Menjadikan Mereka Seperti Daun-daun Yang dimakan Ulat Kalau Fa Disana Kata Seh Mutawali Sa'rawi Itu Artinya Langsung Jadi Saya Pukul Yang Abdel Langsung Sakit Oke Tapi Kalau Tidak Langsung Biasanya Pake Suma Kemudian Oke Nah Disana Pake Fa Artinya Dia Langsung Lama Lama Mungkin ada Perlu Berapa Hari Untuk Infeksi Dulu Ini Langsung Bolong Ini Menunjukkan Bahwa Dia Memang Dilempar Batu Berapi Oleh Burung Yang Diutus Oleh Allah Dan Mereka Langsung Lobang Lobang Karena Fa Ini Karena Fa Tersebut Jadi Sebenarnya Baik Sheikh Muhammad Abduh Maupun Sheikh Mutawali Sa'rabi Ataupun Said Kutub Sama Ingin Ingin Mengatakan Ini Kejadian Luar Biasa Hanya Saja Sheikh Muhammad Abduh Karena Beliau Seorang Mufasir Modernis Yang Memang Mengedepankan Rasionalitas Mencoba Mencari Nilai-nilai Rasional Jadi Mungkin Kayak Aneh Ngadepinnya Generasi Milenial Gak Suka Diceritainya Gak Masuk Akal Mungkin Ada Konteks Itu Yang Melingkupi Sheikh Muhammad Abduh Sehingga Beliau Mencoba Menafsirkan Tapi Tetap Dengan Berdasarkan Ilmu Bahwa Yang Terjadi Pada Saat Itu Sebenarnya Adalah Wabah Karena Terbang Disana Bukan Hanya Pasti Burung Tapi Bisa Dalam Bentuk Wabah Virus Mungkin Perterbangan Jadi Intinya Bahwa Kekuasaan Allah Itu Dasar Allah Bisa Melakukan Sesuatu Di Luar Akal Sehingga Jangan Mencoba Coba Kamu Mencari Masalah Dengan Allah Karena Langsung Berurusan Juga Dengan Allah Kalau Kamu Keterlaluan Pasti Allah Akan Membalas Dengan Keterlaluan Juga Lihatlah Fir'on Keterlaluan Sampai Mengaku Dirinya Tuhan Dibalas Oleh Allah Dengan Keterlaluan Dan Dengan Tidak Masuk Akal Dilempar Tongkat Oleh Musa Pecah Itu Laut Bukan Utamanya Pada Tongkat Itu Dilempar Lagi Besoknya Juga Gak Jadi Apa Tapi Karena Hari Itu Allah Meng Restui Tongkat Itu Untuk Membelah Laut Jadi Karena Itu Betapapun Kamu Melakukan Kemungkaran Kamu Melakukan Maksiat Tetap Sadari Bahwa Itu Kesalahan Tetap Sadari Untuk Bertobat Jangan Menentang Allah Tetap Sadari Bahwa Itu Iya Saya Salah Saya Tobat Besok Kejebak Lagi Tobat Lagi Jangan Menentang Jangan Menganggap Wah Nggak Ada Jangan Mencari Pembenaran Atas Ketidakbenaran Kita Betul Ya 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 Aku Salah Aku Salah To'Allah Maha Pemaaf Ya Ya Dan Allah Maha Mencintai Ra'ufur Rahim Jadi Jangan Mencari Alibi Alibi Jadi Apa Yang Kita Lakukan Dan Kalaupun Maksiat Tetap Keimanan Itu Harus Dijaga Dijaga Karena Itu Kata Allah Kan Melalui Nabi Muhammad Aib Kita Jangan Dibongkar Agar Tidak Seolah Kamu Ini Wah Menentang Allah Saya Tidak Takut Pada Allah Buktinya Aib Saya Saya Ceritakan Saya Bongkar Jangan Teteplah Memiliki Iman Betapapun Brengseknya Kita Tetap Memiliki Iman Sebagaimana Allah Menutup Aib Maka Kamu Tutup Aib Dari Dirimu Jadi Surat Al-Fail Ini Walaupun Surat Yang Berkisah Tapi Apa Ya Intinya Adalah Pelajaran Yang Dalam Juga Ini Tentang Pendirian Rumah Ibadah Tentang Kekuasaan Allah Gitu Kemudian Tentang Ini Juga Tentang Apa Keagungan Kaabah Keagungan Kaabah Bahkan Kepasrahan Abdul Muttalib Meyakini Bahwa Allah Pasti Akan Membela Atau Akan Melindungi Melindungi Apa Dapainya Propertinya Itu Kepasrahan Juga Yang Penting Bahwa Kalau Ada Orang Yang Menista Allah Kamu Anggap Gak Bisa Melakukan Cara-cara Yang Baik Untuk Menegurnya Jangan Kamu Mengawur Atau Apalagi Membalas Dengan Cacian Juga Sama Aja Akhirnya Apa Bedanya Kamu Dengan Dia Nah Ini Juga Sebagai Pelajaran Abraha Ini Kan Ingin Memindahkan Kebanggaan Orang Kepada Arab Ke Kelompoknya Kelompoknya Orang Orang Indonesia Bangka Dengan Keindonesiaan Kita Tapi Juga Kita Hormati Bangsa Lain Jangan Wah Karena Arab Punya Kemuliaan Itu Kita Mau Juga Punya Kemuliaan Itu Jangan Iri Dengan Kemuliaan Bangsa Lain Atau Dalam Scoop Yang Lebih Kita Zoom In Antara Suku Suku Bangsa Juga Jangan Juga Sunda Ke Jawa Jawa Ke Padang Padang Ini Segala Macem Karena Itu Salah Satu Motifnya Abraha Abraha Ingin Mengunggulkan Orang Orang Romawi Karena Iri Kepada Orang Orang Arab Pada Saat Itu Begitu Juga Persia Persia Iri Kepada Orang Orang Arab Pada Dasar Itu Dan Rasisme Itu Yang Paling Membahayakan Bagaimana Hitler Karena Rasismenya Menjadi Begitu Kejam Abraha Karena Rasismenya Begitu Kejam Kita Juga Jangan Melakukan Rasisme Itu Jadi Jangan Benturkan Indonesia Dan Arab Dalam Konteks Islam Apalagi Kemarin Ada Sedikit Pernyataan Bahasa Arab Itu Dengan Teroris Jangan Jangan Itu Karena Bagaimanapun Bahasa Al-Quran Itu Adalah Bahasa Arab Kemudian Jika Ada Hubungannya Teroris Sama Bahasa Pernyataan Pernyataan Itu Justru Akhirnya Mendapatkan Sentimen Negatif Jadinya Jangan Jangan Membangun Sentimen Sentimen Yang Berbasis Syukur Ras Dan lain Sebagainya Pasti Kelakuan Buruk Dari Orang Ras Tertentu Itu Adalah Okno Bukan Karena Ras Ada Teroris Dari Arya Persia Arab Indonesia Semua Suku Punya Itu Misalnya Ethiopia Melahirkan Abraha Tapi Juga Melahirkan Syedina Bilal Ada Contoh Buruknya Ada Contoh Baiknya Ada Yang Mau Menghancurkan Kaabah Ada Yang Mengagungkan Kaabah Makanya Ya Kita Kita Cinta Indonesia Sebagai Bangsa Kita Tapi Cinta Arab Sebagai Tempat Turunnya Wahyu Sebagai Sukunya Nabi Kita Jadi Tidak Perlu Dibentur Bentur Termasuk Tidak Perlu Dilebelisasi Misalnya Kalau orang Arab Itu Begini Kalau orang Batak Itu Begini Kalau orang Madura Itu Begini Orang Kina Begini Tidak Ada Stereotip Itu Kenali Orangnya Maka Kamu Mengenal Dia Tidak Wah Gak Kenalan Tapi Dia Orang Betawi Oh Begini Begini Iya Iya Oke Ternyata Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Dari Sebuah Surat Alfil Yang Sepertinya Hanya Berkisah Sepertinya Hanya Berkisah Hanya Berkisah Tentang Satu Runtutan Kejadian Tapi Ternyata Di Dalamnya Itu Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ambil Nah Ini Gunanya Apa Nanya Manfaat Kalau Kita Ngajinya Yang Seperti Ini Habib Dan Cing Ini Ada Rahasia Rahasia Yang Bisa Kita Kuak Kalau Kita Menggali Lebih Dalam Lagi Bahkan Ladi Ada Satu Huruf Fa Dan Suma Satu Huruf Bisa Bikin Perbedaan Yang Sangat Signifikan Signifikan Dan Ada Pelajaran Hanya Satu Huruf Ada Pelajaran Penting Dari Sana Itu Si Pentingnya Ngaji Huruf Per Huruf Kalimat Per Kalimat Kata Per Kata Ayat Per Ayat Oke lah Kalau begitu Terima kasih Kita Sudah Sampai Di Surat Alfil Surat Berikutnya Nanti Kita Bahas Saya Muta Wali Sa'rawi Kita 15 Episode Berapa Bulan Ini Sekur'an Sekur'an Ngomong Ya Iya Makanya Kita Fasilitasnya Banyak Tapi Karyanya Sedikit Beliau itu Hidup di zaman Masih radio Tapi Bisa Berkarya Sedahat Gimana ya Orang-orang yang Dulu Nulisnya Pake Tinta Bukunya Banyak Kita Atau Ibu Kita Ibu Aneh Sehari Semua Pekerjaan rumah Selesai Padahal Nyucinya Pake tangan Gak Pake mesin Cuci Kumpurnya Ditiup Dulu Pake Barang Setrikanya Nunggu Barangnya Dimasukin Ke setrikaan Zaman dulu Tapi Sehari Semua Pekerjaan Selesai Sedangkan Sekarang Ada Bininya Orang Bukan Bini Aneh Bini Orang Sehari Dua Kerjaan Doang Padahal Udah Dibantu Mesin Cuci Antara Besok Ajalah Nyucinya Soalnya Bini Aneh Satu Bukan Dua Oke Kalau Gitu Terima Kasih Dan Insyaallah Kita ketemu Lagi Di Habib Dancing Dengan Membahas Surat Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi